Intro Dua tersangka jaringan narkoba asal Medan yang berada dalam bus ditangkap polisi saat hendak menyeberang ke Pulau Jawa dengan menggunakan kendaraan umum bus jurusan Medan Bandung. Keduanya diringkus petugas gabungan KSKP Bakauheni dan Satuan Narkoba Polres Sampung Selatan saat menjalani pemeriksaan kendaraan pengamanan liburan panjang dan cuti bersama di area support interdiction Pelabuhan Bakauheni. Dalam penangkapan tersebut, petugas menyita barang bukti narkoba jenis sabu seberat 2 kg di dalam tes ransel warna hitam yang dibawa pelaku. Dua tersangka berasal dari Medan menumpang kendaraan bus antar pulau dengan nomor polisi BL 7898AA dengan tujuan Jakarta. Saat memasuki post support interdiction Pelabuhan Bakauheni, bus kendaraan tersebut diperiksa dan ditemukan 2 kg sabu dari 2 orang penumpang. Sampai saat ini, Polres Lampung Selatan belum dapat memberikan keterangan terkait temuan 2 kg sabu dari sebuah kendaraan bus saat melakukan pemeriksaan dalam pengamanan menghadapi libur panjang di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Meski Polres Lampung Selatan menyatakan perang terhadap narkoba, namun hingga kini Pelabuhan Bakauheni masih menjadi jalur favorit Sini Katarkotika Jaringan Internasional, sementara kasus tersebut masih didalami oleh pihak kepolisian untuk proses penyidikan. Dari Lampung Selatan, Wandi Monologis TV